Oke guys kita lanjut lagi di bagian klisterkan tentang Suzuki Thunder ini kunci kontak sudah di on kemudian ini kabel aki salah satunya kita coba dilepas supaya teman-teman tahu kemudian ini businya sudah dikeluarkan kita di kickstarter apakah keluar aki apa tidak ya tidak keluar ya teman-teman coba kita tempelkan kabel laki nya kemudian kita kickstarter lagi dan hasilnya mengeluarkan aki ya jadi sistem kerja Suzuki Thunder aki itu sangat penting kalau misalkan akinyi teman-teman udah lowbed atau udah lemah kemungkinan klisterkan susah hidup ya jadi harus menggunakan aki banget benar-benar walaupun ini ada engkulnya juga soalnya ini udah saya tes tadi teman-teman lihat sendiri kalau misalkan tanpa aki dia tidak akan keluar api kemudian kalau misalkan ada aki dia akan mengeluarkan api busi jadi klisterkan tentang komponen Suzuki Thunder itu dipandu oleh aki karena mesin lama ini kalau ini yang saya praktekkan adalah Suzuki Thunder 2006 kemungkinan yang 2010 atau di atasnya ya kemungkinan ada sistem klisterkannya beda bisa melalui spool kayak Honda Honda tanpa aki bisa hidup ya karena karena dia langsung dari lilitan tembaga yang ada magnetnya itu sudah langsung mengeluarkan gumparan klisterkan istilahnya gitu jadi kalau untuk Suzuki Thunder harus dibantu dengan aki makanya kalau misalkan kiproknya bermasalah dia susah hidup contohnya seperti itu teman-teman ini aki sangat penting kemudian kiprok ya kiprok aki yang sering terjadi adalah kiprok kalau misalkan teman-teman motor yang mogok kiprok sudah diganti Bang coba cek soket-soket spool spool kebakar atau apa sebab kalau kerusakannya ciri-ciri kerusakan spool biasanya aki udah mulai error dipaksa jalan terus jadi spool yang kalah karena dipaksain mengeluarkan arus listrik tapi kalau misalkan ini aki nih udah normal udah dipasang kemudian mesin udah jalan mesin maksudnya kabel aki dicabut salah satu dia tetap hidup jadi ini buat mancing istilahnya mensupply kelistrikan gitu makanya kalau misalkan udah lemah biasanya yang diserang itu biasanya yang sering kena itu bagian spool lilitan tembaga ya lilitan tembaga ada di sebelah kiri kalau sebelah kanan kampas kopling itu makanya aki harus bener-bener fit makanya teman-teman kalau enggak yang suka modifikasi atau suka otomotif dia beli avometer supaya ini keadaan aki sisa berapa 12 volt atau 10 atau berapa gitu kalau misalkan dia udah kan disini juga ada bacaan kalau misalkan udah 12 volt kebawah segera di charger supaya apa electrolyte nya tetap bagus dalam arti tetap fit sehat gitu jadi titik utama pada kelistrikan susu kitandra adalah aki penting kalau misalnya teman-teman mogok nih yang diperlu diperbaiki adalah aki dulu kemudian cek kiprok kiprok masih belum bisa Bang kita bisa diteliti di bagian busi ya ini agak durasi agak panjang yang supaya membahas langsung runtas misalkan temen-temen trouble di jalan kemudian api misalkan enggak ada nah kita cek bagian busi dibersih dulu sama ini yang di sini ya kap yang di dalam ini dibersihkan diperiksa kemudian busi udah dibersihkan atau udah ganti baru kemudian masih belum keluar api kita lihat bagian aki nya aki dicopot kemudian minama plus ditempelkan pakai kabel atau watch track nah kalau misalkan masih keluar api berarti Aki masih ada isinya lah tapi kalau misalkan ditempelkan enggak ada berarti Aki tekor mati total atau melemah RC charger dulu nah misalkan Bang kalau misalkan Aki ada apinya misalkan kemungkinan di bagian kiprok perlu dicek gitu misalkan cek kiprok udah ganti baru Bang cek bagian 10 10 udah ganti bagian CDI karena kalau misalkan tentang Suzuki Tander itu bener-bener rumitnya di situ ya jadi kalau misalkan menganalis atau mendiagnose tentang Suzuki Tander agak lumayan rumit makanya bengkel-bengkel agak sedikit malas memperbaiki Suzuki Tander karena sudah ganti ini itu masih belum jalan sehingga konsumen bingung tadi bilangnya kiprok kenapa masih belum hidup beda dengan motor Yamaha Honda gitu jadi kalau misalkan teman-teman motor Suzuki Tandernya trouble atau bermasalah siap-siap mengeluarkan uang banyak tetapi di video ini kami akan mengajarkan supaya teman-teman bisa menangani sendiri menganalis sendiri ini apanya sih misalkan ada pertanyaan silahkan komentar dan klik subscribe ikuti channel ini ini gratis ya masih berlanjut ya ini baru bagian tentang aki misalkan udah saya jelaskan kan aki misalkan ada isinya atau enggak seperti itu kita lepas dulu soalnya kalau misalkan bawa ke bengkel-bengkel bakalan maunya kadang nginep buat sampingan gitu Hai kadang ada dari screen ada yang kabel bodi konselet macem-macem lah kalau Suzuki Tander itu ya apalagi kalau yang sudah di custom ada yang kabel tidak kelupas atau lecet sehingga mengkron nempel bodi menjadi konselet nah kiprok diganti biasanya kalau udah misalkan nih motor masih standar aki lemah tinggal cek saja teman-teman dia mensupply dari kelistirkan dari aki kemudian kiprok misalkan udah rusak atau panas banget atau enggak ngisi misalkan aki sering tekor nih saya udah ganti dua minggu atau satu bulan aki kok rusak Bang itu kiproknya biasanya nggak ngisi ya kiprok nggak ngisi kemudian kalau misalnya lampunya nyala berarti spul masih normal masih sehat jadi tergendala pada bagian kiprok ini kiprok ada di sini di depannya aki ya di isu di belakang karpulator kabelnya ada dua kemudian yang satu isi dua yang satu isi tiga untuk masalah tentang harga kiprok ada yang jual yang KW ya merek lain 150 kemudian kayak CDI sama 200an lah ada yang jual 300 ada yang 150 beda-beda penjualan ya namanya berbagai daerah dan berbagai keuntungan kalau yang bagian sini yang kabel dua ini adalah flasher tidak mempengaruhi yang paling pengaruh adalah aki dulu kalau misalnya temen-temen motornya rusak ya kemudian cek kiprok perhatikan misalkan lampu depan nyala nih lampu depan nyala kemudian ini tidak ada bushi maksudnya tidak ada api-apinya yang dari bushi aki normal kiprok yang rusak kalau CDI biasanya dia tentang lampu-lampu nggak nyala sen nggak nyala langsung nggak nyalan CDI biasanya dia kerusakannya CDI ini CDI ada di bawah tanki tanki sudah saya lepas biar buat pembahasan lebih jelas ya seperti itu jadi yang bagian atas ini tentang yang kelistirkan bagian atas ya lampu sen speedometer DCDI kalau untuk pengisian atau mensupply ini bagiannya adalah di bagian kiprok misalkan aki nggak ngisi kiprok yang bermasalah kiprok udah ganti aki nggak udah ganti misalkan kiprok ganti baru kemudian aki ganti baru tapi tetap nggak ngisi Bang gitu berarti spool yang kena gitu yang rusak gitu ada yang konslet atau terbakar karena tembaganya itu yang Suzuki Tandri itu memang rawan ya nggak tahu memang dari apa cepet rusaknya tapi lebih jarang sih kalau bagian spool ya paling sering adalah bagian kiprok karena sistem pengisian dan pengeluaran gitu pensaringan lah ibaratnya filter filter listrik ini ibaratnya gitu seperti itu misalkan saya nggak dikasih sekering Bang gimana Bang ya kalau misalkan ya bagusnya dikasih sekering supaya nanti kalau konslet sekering putus gitu tapi mau disambung langsung nggak papa jadi seperti itu ya ini karbulator sebelah sini misalkan motor misalkan contoh lagi nih kelistrikan ada Bang bagus warna biru misalkan nah kemudian udah saya bersihkan kok kotor lagi kotoran itu ada dua tipe ya kalau tentang api busi ya ini misalkan berbicara tentang kelistrikan normal nih kiprok aki si daya normal ini berbicara ketentang karbu ciri-ciri ya kalau misalkan ininya hitam total hitam-hitam kayak tapi tidak basah itu biasanya settingan angin atau bensinya tidak pasti karbulator kemudian itu nanti suatu saat akan jarak-jarak berapa ratus meter dia akan mati karena disini tertutup ya lapisan dari bahan bakar karak ya jadi tidak tidak mengeluarkan api harus dibersihkan atau digosok atau ganti baru lebih hemat lagi digosok aja Bang pakai amplas lebih hemat dia akan nyala lagi kecuali mati total yang penting sedia busi baru aja kalau buat jarak jauh harian ya Nah ini tentang karbu Nah jadi kalau misalkan api apa busi kotor itu ada kemungkinan dua hal ya dari karbulator setting tidak sesuai angin dan gas sehingga nyemprotnya banyak banget dan menjadi gosong kemudian kalau dari klep-klep yang bocor oli akan ikut campur di bahan bakar dan di pucuk busi dia akan ikut rembes gosong tapi rembes itu biasanya dari bagian silklep ada yang bocor olinya masuk ke bagian ini sehingga mati ya jadi ada dua hal kalau misalnya tentang busi ya jadi yang tentang klisir kan udah saya bahas ini tentang bagian karbulator dan klep silklep disini ya Nah contohnya seperti itu jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar teman-teman jangan lupa di like video ya kami semangat membuat informasi buat sobat ya dan klik subscribe ikuti channel ini gratis dan dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 Terima kasih.